Polres Pelabuhan Belawan menggerbek sebuah rumah yang dijadikan tempat praktik judi di kawasan padat penduduk di Kota Medan Sumatera Utara. Penggerbekan dilakukan meski pada saat yang sama banjir air pasang atau rob melanda. Sejumlah personil Polres Pelabuhan Belawan bersepeda motor terpaksa harus menyusuri gang sempit yang terendam banjir rob di lingkungan 35 Kelurahan Belawan 2 Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan Sumatera Utara untuk menuju sebuah rumah yang diduga dijadikan arena judi. Sesampainya di TKP, polisi terpaksa membongkar kunci gembok pintu untuk bisa masuk ke dalam rumah. Dari dalam rumah, polisi menemukan berbagai mesin judi ketangkasan yang langsung disita. Saat proses evakuasi mesin judi ke truk polisi, lagi-lagi polisi harus melewati banjir rob yang menggenang. Dalam sebulan terakhir, polisi gencar melakukan penggerbekan di sejumlah lokasi judi ketangkasan. Dari tiga titik, yaitu di Kecamatan Belawan dan Medan Labuhan. Sudah berhasil kami amankan enam mesin ikan dan empat skater dalam waktu satu bulan. Dan barusan sore hari ini, kita mengamankan ada tiga unit. Tiga unit mesin ikan-ikan di wilayah Belawan. Diduga penggerbekan telah bocor karena saat penggerbekan terjadi, lokasi judi dalam keadaan sepi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara.